Pertama, Komnas HAM ini adalah lembaga negara yang tugasnya salah satu memberikan masukan. Jadi bukan mengambil keputusan. Jadi kalau katakan setuju gak setuju, itu kan sepertinya Komnas HAM akan membuat keputusan. Gak relevan itu, itu waranah Komnas HAM. Itu saya perlu klarifikasi. Gak tau lah apa yang terjadi, tapi saya kira saya datang kemarin salah satunya itu. Posisi Komnas HAM harus memberikan, karena itu mandatnya. Pandangan-pandangan terkait dengan standar hak asasi manusia. Baik yang berlaku di hukum internasional maupun hukum nasional. Itu yang pertama. Nah sekarang balik ke soal tadi. Ada enam ratusan lebih, kita sebut apalah, terserah. Nanti kita perdebatkan, ini masih WNI atau bukan? Nanti kita lihat hukum internasional kita. Kalau Pak Taufan sendiri melihatnya masih WNI bukan? Dalam undang-undang kewarganan kita, Orang itu dia katakan keluar atau tidak menjadi WNI lagi itu. Itu karena dia menjadi warga negara lain, menerima paspor lain, bersumpah setia pada negara lain. Pertanyaannya ISIS negara gak? UN mengatakan ISIS ini organisasi teroris bukan negara gitu. Jadi mereka menyatakan keterlibatan mereka menjadi bagian dari ISIS, itu tidak serta-merta bisa dipakai itu pasal yang tadi ya. Yang kedua, lima tahun berturut-turut tidak melapor dan tidak menyatakan. Kecuali dalam dinas negara gitu. Saya tugas negara lima tahun, orang S2, S3 misalnya. Tapi kalau dia gak ada kejelasannya, lima tahun berturut-turut dia tidak melaporkan, maka itu bisa dicabut kewarganan negaraannya. Tapi dengan catatan ini, kalau kita cabut, pertanyaannya ada dua yang kritis. Ini sebelum kita masuk soal bagaimana gitu. Soal status ke-WN-nya. Kita kasih masukan sama Pak Jokowi, supaya Pak Jokowi bisa ambil nanti sikap yang tepat. Pertama, kalau kita cabut, maka akan ada stateless. Indonesia punya persoalan, bukan hanya kita akan dikecam oleh internasional, karena berarti kita kreasi, melahirkan suatu stateless itu. Karena internasional standarnya jelas, gak boleh ada stateless. Indonesia mengaku itu. Yang kedua, kita punya ratusan ribu orang, saya Komnasam maksud saya. Komnasam itu punya MOU sekarang dengan Suhaka Malaysia. Mengurusi ratusan ribu orang Indonesia yang stateless di Malaysia. Jangan jadi presiden, nanti kita berarti mengesahkan yang namanya... Dampak yang ada dikhawatirkan. Iya, kan hukum kan gak boleh yang ini lain, nanti di sini lain gak boleh kan. Dia harus berlaku generik, adil itu. Kedua, lima tahun. Apakah semua nomor 60 itu lima tahun? Enggak. Nanti Bung Habib bisa jelaskan itu. Ada yang gak sampai lima tahun, jadi dia gak kena pasal itu kan. Itu kan persoalan juga gitu ya. Tapi memang tidak gampang. Kalau mereka kembali ke Indonesia, ya di sini. Pernah ada, saya pernah mendengar presentasi langsung dari Densus, dari teman-teman yang mengurusi Handayani itu, Panti Handayani itu. Gak gampang dan tidak ada jaminan juga bahwa mereka nanti tidak macam-macam di sini. Itu mereka akui. Tidak ada jaminan. Jadi security trap itu tidak hanya Indonesia yang terhadapi. Seluruh negara EU stress soal itu. Pusing ke kepala mereka. Sehingga parlamen EU berapa tahun lalu mengatakannya sudah negara masing-masing ambil satu sikap. British mengatakan kalau gitu kita bikin peraturan baru. Removal of citizenship namanya. Dia bikin peraturan baru yang bisa negara itu mencabut ke negara-negara orang. Kalau kita sekarang mau lakukan itu, revisi undang-undang itu. Tambahkan pasal misalnya bahwa orang kalau terlibat dalam organisasi kriminal, internasional atau nasional bisa dicabut. Harus ada itu kan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.